selamat menikmati kualitas melon, besaran melon bahkan berpengaruh pada waktu panen melon rekan-rekan tani buah melon yang kita besarkan itu secara umum itu 6 sampai 12 tapi saran dari kita yang kita besarkan itu 6 sampai 9 karena kalau kita membesarkan 9 sampai 12 itu akan mempengaruhi panen kita nanti bahkan panen itu bisa nyampe umur 70 hari itu sesuai apa yang kita katakan sebelumnya nah jadi rekan-rekan tani calon buah lonjong seperti ini ini yang kita besarkan ini calon buah yang kita buang yang kita seleksi karena bentuknya tidak lonjong sempurna ini kita potong kita buang yang ini kita pelihara karena bentuk lonjongnya ini sempurna kalau kita memelihara buah melon ini yang bentuknya seperti ini lonjongnya tidak sempurna nanti dia dari net pun dia tidak akan sempurna jadi hanya setengah yang akan keluar net jadi di harga pasarnya dia jelek ya di harga pasarnya pun jelek terus dia dari besar buahnya pun dia akan lambat dia tidak seperti buah yang lonjong seperti ini dia akan cepat besarnya maksimal tapi kalau ini dia agak akan lambat besarnya nantinya dari netnya pun biasanya tidak akan tim keluar net ini adalah calon buah yang kita seleksi atau kita buang satu tanaman kita besarkan dua buah kiri satu kanan satu kenapa hanya dua buah supaya dalam pembesaran buah melon itu lebih maksimal nanti kemungkinan besar itu masuk grade A semua bisa saja itu kita besarkan lebih dari dua tapi kemungkinan besar itu masuk grade B bahkan bisa C dalam pemotongannya sisakan setengah ruas sisakan setengah ruas dipotongnya setengah ruas jangan di sini ini menjaga supaya kita apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terimpeksi jamur ini terhenti sampai di sini tidak menyebar ke batang yang lain tidak menyebar ke sini jadi dipotongnya di sini disisakan satu daun kenapa disisakan satu daun karena supaya nutrisi disini masih tetap tersalur ke buah kalau kita memotong disini dia besaran melon juga tidak akan maksimal akan mempengaruhi besaran buah melon jika kita memotongnya disini jadi dipotongnya disini kuncinya adalah buah melon yang berkualitas buahnya lonjong dipotongnya disini jangan disini ini juga akan mempengaruhi besaran buah melon karena nutrisi disini masih tersalurkan disini kalau kita sudah memelihara disini satu dua tiga empat lima enam enam dibawah enam ini buang semua dibawah enam ini dibuang semua coba diulang diulang gimana tadi nah disini satu pelan pelan disini satu dua tiga empat lima enam nah ini ke tujuh tujuh dan lapan setelah kita menyeleksi calon buah yang kita besarkan dari enam ke bawah ini dibuang semua tunas tunasnya dibuang semua nah ini buah cadangan buah cadangan kita dari atas kesini tunasnya buang semua seperti ini ini buang ini dibuang dan ini juga dibuang jadi tujuh ke atas ini dibuang enam ini dibuang ini yang kita pelihara ini adalah buah cadangan cadangan satu ini yang kita akan besarkan ini cadangannya ini yang kita akan besarkan ini cadangannya total disimpannya untuk jaga-jaga jadi kiri dua kanan dua gitu ya jadi untuk cadangan ini kiri dua kanan dua setelah umur 35 sampai barulah cadangannya ini baru dibuang jika progress dari buah utamanya bagus jika progress dari buah utama ini bagus kalau jelek kalau jelek berarti ini yang dipelihara buah cadangan tandanya kita yang akan utamakan kita ini yang akan besarkan tetapi yang ini yang ini terserang ulat berarti ini kita buang ini yang kita pelihara di luar ranting yang kita pelihara semuanya kita potong ke bawah kita potong ke atas juga kita potong supaya nutrisi akan terfokus ke buah yang kita pelihara karena tanaman melon hanya membutuhkan 25 sampai 30 daun nah rekan-rekan tani di umur 35 sampai 38 waktunya kita seleksi buah tahap 2 ini rekan-rekan tani jadi kita gantungnya jangan disini kalau disini ini adalah cara yang salah artinya nanti nutrisinya akan terhambat nah buah yang kita besarkan nanti besarnya tidak akan maksimal yang benar menggantungnya adalah disini nah disini disini menggantungnya besaran nanti besaran buah yang kita pelihara juga akan besarnya maksimal jadi digantinya disini kalau disini seperti yang saya bilang tadi akan terhambat nutrisinya karena ditakutkan takut patah apa rentan gimana ya kalau kita menali disini selain menghambat nutrisi dia juga akan rentan patah selamat menikmati nah di umur 35 sampai 38 ini waktunya kita seleksi yang kedua ini buah cadangan kita ini buah cadangan kita ini buang ini yang positif kita pelihara nah jangan lupa cara menalikannya seperti ini diputar ini salah satu contoh tanaman melon kita sebelah kanan tidak ada buahnya sebelah kiri ini buahnya ada dua tetapi buahnya maksimal semua bagus semua nah boleh kita pelihara gak apa-apa belah sini gak ada gak apa-apa tetapi kita besarkan dua disini gak apa-apa nutrisi akan tetap tersalurkan ke dalam dua buah melon ini jika kita membesarkan buah melon di cabang yang ketujuh usahakan usahakan tidak akan seimbang tidak akan seimbang produktif ke buah-buah yang tidak produktif jadi pemupukan itu wajib dilakukan setelah kita melakukan ketiga hal tersebut rekan-rekan tani semoga pembahasan ini bermanfaat bagi orang banyak yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh